Bilang perayaan Imlek yang jatuh pada hari Jumat kawasan Rawabelong, Jakarta Barat sudah dipenuhi daerah tanpedagang Bandeng. Mereka berjualan Bandeng setahun sekali. Tidak hanya warga etnis Tionghoa yang memiliki tradisi menyantap ikan Bandeng saat Imlek, warga Betawi pun ramai berbelanja. Bagi etnis Tionghoa, perayaan Imlek identik dengan memasak ikan Bandeng. Tak heran, setiap tahunnya ruas Jalan Sukabumi, Rawabelong, Jakarta Barat sudah dipenuhi daerah tanpedagang ikan Bandeng dadakan. Salah satu pembeli beretnis Tionghoa, Morin, menuturkan ia tak pernah absen membeli ikan Bandeng di sini setiap tahun. Bagi keluarganya, hidangan pindang Bandeng selalu menjadi pelengkap perayaan Imlek. Menyantap Bandeng saat Imlek juga dipercaya membawa keberuntungan di tahun yang baru. Banyak kan semua juga kalau Imlek bukan kita aja ya, orang-orang Betawi juga semua pada beli juga. kan karena Bandengnya pas bagus. Kalau nggak Lebaran, eh kalau nggak Imlek ini kan dia nggak angkat. Bandeng yang udah gede-gede dipiara dulu kan tahun-tahun. Banyak kan nggak, kalau yang orang-orang tua dulu ya banyak kan beli ya Bandeng buat dibikin pindang gitu loh. Akhirnya lanjutin aja tradisinya? Ya kita senang aja makan pindang. Ukuran Bandeng yang dijual bervariasi dari sedang hingga jembol. Mulai dari berat 1,5 kilogram per ekor hingga 5 kilogram per ekor. Harga pun masih terjangkau, dari 60 ribu rupiah hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Banyak, asli. Sebenarnya yang Lebaran itu orang Cina, tapi banyak orang Betawi. Di sini banyak orang Betawi. Emang dari ciri khas zaman dulunya begitu. Kalau orang sini. Jadi setiap mau nyebelang Imlek, orang Betawi yang banyak kan beli bisa 30, 40, orang bisa sampai sekintal 100 kilo. Bukannya, apa emang jelangnya ini harus setiap Imlek doang, Bandeng ini gede, kalau hari-hari nggak ada gitu. Ikan Bandeng Tambak ini didatangkan dari wilayah Banten dan Jawa Barat. Meski selalu ramai tiap tahun, para pedagang mengaku penjualan ikan Bandeng tahun ini menurun jika dibandingkan tahun lalu. Miladya Rahma, Jakarta.